Oke cuy, jadi video kali ini gue akan share ke kalian bagaimana cara membersihkan atau hapus case di game eFootball 2023 versi mobile Nah buat kalian yang belum tau kalau case ini adalah salah satu fitur yang ada di sebuah aplikasi atau game seperti game eFootball ini Jadi dengan fitur ini atau dengan case ini teman-teman bisa menggunakan aplikasinya dengan lebih cepat Nah case ini merupakan proses yang digunakan oleh browser atau aplikasi untuk menyimpan informasi yang paling sering diakses Jadi ketika teman-teman sedang membuka aplikasi atau game eFootball ini teman-teman tidak perlu mengundur datanya lagi sehingga proses loading untuk menggunakan game ini lebih cepat Nah walaupun sangat berguna untuk mengakses lebih cepat game eFootballnya, case ini bisa juga memenuhi ruang penyimpanan perangkat teman-teman Jadi jika sudah terlalu banyak yang tersimpan maka perangkat akan terasa lebih lambat Jadi teman-teman bisa merasakan ketika main game eFootballnya akan terasa sedikit nge-lag Nah jadi ketika teman-teman sudah merasakan mulai tidak nyaman ketika main gamenya teman-teman bisa hapus case ini Nah caranya bagaimana? Caranya teman-teman langsung saja buka game eFootballnya Jadi ketika tampilannya seperti ini teman-teman jangan langsung login atau klik di bagian tengah ini Namun teman-teman silahkan klik ikon 3 baris yang ada di pojok kanan bawah ini Nah selanjutnya disini ada opsi hapus case Nah langsung saja ketika muncul papa ini teman-teman klik menu bersihkan Maka akan muncul keterangan case dihapus, proses tersebut berhasil diselesaikan Nah ini biasanya teman-teman akan merasakannya Jadi ketika main gameplay game eFootballnya tidak lagi terasa berat atau nge-lag Jika sudah langsung saja teman-teman klik ikon X ini yang ada di pojok kanan bawah Kemudian teman-teman mulai login atau klik di bagian tengah untuk mulai masuk ke game eFootballnya Nah jadi seperti itu teman-teman jika teman-teman sudah mulai merasa nge-lag atau merasa lemot ketika main game eFootballnya Langsung saja teman-teman bersihkan case nya dengan cara yang buat praktekan tadi ya teman-teman Oke semoga video ini bermanfaat Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini